hai oke teman-teman youtuber semua ya berjumpa lagi dengan kami agung rosak elektronik kali ini saya akan berbagi vlog menjawab pertanyaan netizen kemarin ya berapakah isi MPEG per satu kilonya ada berapa biji ya itu intinya ya temen-temen ya kita coba kita review ini penampakan MPEG nya kita coba yang MPEG kecil ini ya yang sejenis ya MPEG kelihatannya MPEG kecil yang sejenis kamu ya kita coba per satu on aja ya temen-temen nah ini satu on ya ada 1345 nah ternyata yang kecil kecil-kecil ini isinya itu lima biji per satu on ya temen-temen jadi nilainya berapa kira-kira dan untuk satu kilonya yang seperti ini kami di agung rosak elektronik ini membeli di angka 140.000 rupiah per kilo berarti ini bebotnya 20 gram 20 gram kali 140 rupiah per gramnya 140 ya kalau 140.000 berarti per gramnya 140 kali 20 berarti per bijinya ini ya kan 20 kali 140 per bijinya ketemu 3600 ya temen-temen ya wah lumayan ya jadi misalnya kita beli di lapangan 3000 ini yang kecil ini kita masih untung ya temen-temen eh 2600 kok 3600 ya 2600 mohon maaf ya sekali lagi 140 kali 20 2800 kita agak bingung karena ini terburu-buru ya mau ikut rombongan ngantar apa namanya satran lah intinya ya jadi tumben matematika kita blong jadi per biji ini 2800 ya temen-temen ya per biji jadi kalau 5 biji ini 114.000 oke temen-temen ini yang yang untuk LCD yang kecil ini per biji 2800 ya kita revisi kembali ya mohon maaf 2800 nah sekarang untuk yang agak besar ini kira-kira isinya berapa ya kita coba yang ini ya agak besar sedikit kalau ini ini biasanya saya di lapangan beli dua setengah yang masih untung yang besar seperti ini ya temen-temen ya kelihatan seperti ini seperti ini ya coba kita ah sama ini tiga biji satu on ini sama sih harganya masih diangka 14.000 kita bagi aja berarti per bijinya itu ketemu tiga biji itu 363 apa namanya tiga biji 4 4.600 ya 4.000 kali tiga itu 12 ya per biji ini ketemu 4600 ya temen-temen ya kita bagi dari mana kita ketemunya 4600 serat 14.000 per on tadi ya 14.000 kita bagi tiga kalau 12 bagi tiga kan ketemu 4.000 yang 2.000 nya bagi tiga itu ketemu 600 rupiah 600 rupiah lebih berapalah kita bulatkan 600 ya jadi jadi per biji ini ketemu 4600 ya temen-temen lumayan ini untungnya kalau kita beli bijian 3000 ya temen-temen ya ini pengalaman baru tahu saya juga ini karena menjawab pertanyaan netizen jadi kita penasaran yang kira-kira berapa isinya yang ini ya ternyata kalau kita beli 4000 aja masih untung yang ini ya temen-temen cuman yang kecil ini kita beli 2500 lah maksimal ya temen-temen ya Oke dan untuk yang jenis yang ini ya temen-temen yang ini ya temen-temen yang ini coba coba ini berapa isinya ya sudah penasaran yang agak kecilannya coba kita kecil ya dua biji ternyata dua biji ini sudah satu on ya temen-temen kalau kita beli di lapangan ini 4000 aja untung belum banyak yang temen-temen ini nilainya satu tujuh ribu ya yang IC biasa ya belum yang IC2 kalau IC2 itu yang seperti ini IC2 nanti kita cari ya isi satu aja harganya tujuh ribu ya temen-temen oke saya rasa vlog untuk kali ini tuh dulu ya tadi yang dua biji yang yang super itu ketemu tujuh ribu kalau yang IC4 IC4 seperti ini tapi ICnya 4 itu berarti ketemunya per biji sepuluh ribu ya temen-temen kalau IC2 180 ketemunya beri sepuluh ribu ya temen-temen yang lainnya Terima kasih.